Bismillahirrahmanirrahim, mudah lucu biar tak bergadang. Assalamualaikum. Sepak bola. Nah sekarang polisi punya klub sepak bola. Namanya PS Polri. Wah hebat ini. Yang hebat dari PS Polri ini adalah supporternya. Karena supporter PS Polri ini sudah dinobatkan sebagai supporter paling tertib. Wah. Hi. Walaupun PS Polri karah, kalah. Tapi supporternya gak pernah rusuh. Hebat kan? Paling pulang-pulang kita rajin aja semua. Supporter lawan kita tilangin semua itu ya. Dan ini, saya tuh paling gak senang kalau misalnya disuruh jaga sepak bola. Karena ya tau sendiri lah ya. Kalau jaga bola itu pasti ujung-ujungnya rusuh. Paling sering itu aja. Makanya kalau misalnya dapat perintah jaga bola dari rumah itu sudah kita persiapan maksimal. Pakai pelindung kaki. Bawa tameng. Pakai helm. Sing. Tidur. Pertandingannya masih besok. Dan di Polri sebalik papan itu pernah diadakan pertandingan antar polisi. Sepak bola antar polisi. Wah. Ini permasalahannya adalah dilema. Soalnya yang jadi lawan saya itu, Keepernya itu komandan saya. Ini kan kita gak enak ya. Pas penalti, waduh. Jadinya tunjuk-tunjukkan gitu. Udah kamu aja yang dendang. Wah jangan bang. Aku ini masih junior, abang aja lah. Waduh. Gak enak. Kamu aja sudah, kamu-kamu. Wah gak bisa bang, aku kan cadangan. Aduh. Yaudah kamu-kamu aja, kamu aja. Lah mana bisa bang, aku kan dirubah. Ngapain abang sama telepon ini. Akhirnya mau gak mau, ya saya yang jadi eksekusi. Bawa bola. Ijin dan. Taruh. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Santai aja. Tendang aja, tendang. Iya dan. Taruh bolanya. Mohon maaf dan. Udah santai aja. Ini perintah loh ini. Tendang yang kuat, tendang yang kuat. Akhirnya saya memberanikan diri, ambil ancang-ancang. Beak. Omendannya saya tendang. Sesuai perintah dan. Nah gini, kalau sudah namanya kerusuhan. Waduh, ini paling bete sudah. Makanya kita selalu sedia namanya tameng. Pakai helm. Kalau sudah kerusuhan ini, masa sudah ricuh. Itu apa aja dilempar. Dari batu, semen, kuli, tukang dilempar semua. Kita tetap bertahan gitu. Dan kalau misalnya sudah masa situasinya memang buruk. Kita tembakan pakai gas air mata. Tapi tembakan gas air mata ini harus kena tepat. Gak bisa misalnya nembak kena dinding. Deng. Tang tang. Gak bisa. Jadi harus tepat. Deng. Kelinting, kelinting. Nah, ini orang yang kena gas air mata. Biar bahagianya kayak apapun. Nangis, nangis. Sudah. Jadi itu begitu mencet. Wah. Itu yang rusuh pada nangis semua. Yang tadinya kelayu. Ini kamu maju kalau berani. Sini kamu. Ada yang bawa gear. Motorku hilang. Sisa gearnya aja nih. Dan kalau sudah kayak gini siapa? Yang jadi korban siapa? Ya, kedua belah pihak. Bahkan orang yang gak terlibat juga bakal jadi korban. Polisi, palanya berdarah. Supporter, hidungnya berdarah. Nenek-nenek jual gorengan berdarah. Halangan. Dan yang paling jengkel ini ya. Kalau misalnya jaga bola. Itu biasanya kan ada supporter yang suka kesel sama wasi tuh. Dia ngelepar botol. Tapi gak sampai. Jatuh-jatuhnya apa? Polisi yang kena. Seng, bak. Aduh, kurang ajarin. Ini kejengkel saya ambil. Woi. Siapa yang ngelempar? Hah? Siapa yang ngelempar? Ngelempar itu kayak gini. Saya gamay, terima kasih. Seng, bak. Seng, bak. Seng, bak. Seng, bak. Maksim, bak.